Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma abadu. Selamat datang di acara Doa Virtual Lintas Iman yang merupakan webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-42. Pada hari ini kita mengambil tema Doa Virtual Pray for Indonesia dengan pesan moral optimis Indonesia Puli. Perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita dan juga merupakan operator Doa Virtual pada kali ini mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pada Doa Virtual siang ini. Ada pun yang pertama adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya demi meningkatkan dan juga menguatkan rasa kecintaan kita kepada negara Indonesia. Untuk selanjutnya adalah sambutan pelaksana yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta yaitu Gus Soleh M.Jad. Untuk sesi yang kedua adalah sesi utama kita di mana akan dimoderatori oleh sahabat kita semua dari Papua yaitu Bapak Medi Franz Paulus. Untuk sesi yang ketiga adalah puisi dan juga kata penutup. Untuk puisi akan disampaikan oleh Al-Habib Jafar Sodik Bin Yahya. Untuk kata penutup dan juga ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Gus Soleh M.Jad. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Semoga kita menyimaknya dan juga ikut menyanyikannya dengan sepenuh hati. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Mari kita sumat lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku Tanah tanpa daraku Terima kasih telah menonton Indonesia Raya. Indonesia Raya. putih Indonesia bersatu Hirų. Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Dan aku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka Tanahku, rakyatku, rakyatku, rakyatku Selamat malam, aku berdiri Untuk selama lemahku Indonesia, tanah pusat Sampai kita semuanya Marilah kita mencoba Indonesia bahagia Sungguhlah tanahnya, sungguhlah jauhnya Bangsanya, rakyatnya, semuanya Sadarlah hatinya, sadarlah putinya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia, tanah yang suci Tanah kita yang sakti Di sempat aku berdiri Jagai ibuku sejati Indonesia, tanah bersedih Tanah yang aku sayangi Tanah yang aku sayangi Marilah kita berjanji Indonesia Abadi Indonesia Abadi Tanah yang aku sayangi Tanah yang aku sayangi Tanah yang aku sayangi Yang aku sayangi Tao melunturkan rasa cinta warga Indonesia kepada bangsa sendiri acara selanjutnya adalah sambutan pelaksana yang akan disampaikan oleh Gus Solehemzad kepada Gus Solehemzad kami persilakan tes 1-2 oke mantap Gus terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semuanya salam bahagia salam sehat salam Pancasila salam Bineka Tunggal Ika Merdeka Alhamdulillah dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan yang maesah pada siang hari ini kita dapat berkumpul meskipun meskipun raga kita jauh tapi mata kita dan hati kita dekat ada yang dari Sabang dan juga ada yang dari Merauke ada yang dari Pulau Myangas dan ada yang dari Pulau Rote meskipun tidak langsung tapi dekat dari lokas dapat berkumpul di tempat ini akhir-akhir ini kita cukup miris melihat WA isinya innalillah wa inna ilaihi roji'un kalau enggak begitu turut berduka cita buka IG juga demikian buka Twitter juga demikian apalagi kalau buka Facebook dan kabar tersebut bukan hanya datang dari orang yang tidak kita kenal saja banyak diantaranya adalah sahabat dekat kita yang lama tidak ketemu ataupun teman sekolah ataupun teman di pesantren baik itu teman-teman Gus yang alumni Gontor ataupun alumni Tebu Iren ataupun alumni Darul Ulum Jomba bahkan banyak kabar sekali hampir tiap hari ada ulama ataupun tokoh agama lainnya yang meninggal dunia semuanya ini merupakan ujian yang sangat berat buat kita semuanya bukan hanya seluruh rakyat Indonesia tapi hampir di seantero dunia ini akan tetapi ada beberapa negara yang sudah longgar ataupun terbebas daripada beban COVID-19 ini semuanya itu bisa mereka lakukan sebab karena kerja api antara pemerintah dan rakyatnya kita di Indonesia ini Alhamdulillah punya pemerintah yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh Presiden Jokowi berpikir siang malam hampir tiada hari di dalam dirinya berpikir bagaimana agar dapat menuntaskan COVID-19 dari bumi persada Indonesia ini akan tetapi sayang sungguh disayang karena di Indonesia ini pasca reformasi yang mana kepemimpinan bukan lagi menjadi apa kepemimpinan sentralistik yang terpusat pada dikekuasaan Presiden banyak diantaranya yaitu para gubernur dan juga para bupati ataupun wali kota yang merasa karena dirinya bukan dipilih oleh Presiden tetapi dipilih oleh rakyat di daerahnya yang malah di dalam Pirpes kemarin tidak sehaluan ataupun tidak satu partai dengan partainya penguasa banyak yang abai termasuk di depan hidung sendiri yaitu di ibu kotanya sering sekali antara kebijakan pemerintah pusat dengan gubernurnya berseberangan inilah yang menjadikan suatu bentuk kendala banyak yang bertanya apa bedanya PSBB dengan PPKM kalau PSBB itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat baik itu gubernur maupun kepala daerah bupati atau wali kota itu PSBB tetapi kalau PPKM ini adalah perintah dari pusat untuk semuanya yang ada di wilayah Indonesia sesuai yang diperintahkan oleh pusat contoh soal saat ini PPKM Jawa dan Bali jika sekiranya rakyat Indonesia dan juga para gubernur dan bupati ini dari awal kompak tidak menjahulukan kepentingan politiknya ataupun egosentrisnya insyaallah pandemi di Indonesia ini akan bisa segera berlalu dan lebih miris lagi banyak sekali para tokoh-tokoh agama terlebih-lebih yang mereka dulunya berbeda pandangan politik nah ini mirisnya apa dibawa di dalam khutbah mereka dibawa dalam ceramah mereka banyak sekali tokoh agama ini tidak bisa membedakan mana itu daging dan mana itu roh kalau kita sudah berada di tempat ibadah baik di mesjid gereja ataupun vihara hendaklah buang jauh-jauh daging kita yang kita pikirkan adalah kemasratan yang berkaitan dengan roh dengan nilai-nilai ketuhanan kita saat ini banyak sekali terlebih-lebih maaf kalau agak kasar yaitu para ustad para pencerama para tokoh-tokoh agama yang karbitan yang bukan dididik dari pesantan berpuluh-puluh tahun banyak sekali mereka itu tidak bisa membedakan mana daging dan mana roh mana kekuasaan yang sifatnya nafsani dan mana nilai-nilai ketuhanan ataupun ilahiyah yang sifatnya ruhaniah sehingga sering sekali terjadi suatu bentuk kerancuan Indonesia Indonesia ini memang bukan negara agama tetapi di Indonesia ini agama dijunjung tinggi dengan Pancasilanya yang diletakkan nilai-nilai ketuhanan yang maesah pada silap pertamanya dan itu sudah final dan disepakati oleh fondi father kita pendiri bangsa ini nah bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang maesah nilai-nilai spiritualitas ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa pada bangsa dan negara ini bagaimana pemerintah dan aparat-aparatnya yang ada sebagai kekuatan ataupun yang disebut power force kekuatan di dalam mencegah konfit 19 ini dan para tokoh-tokoh agama yang ada sebagai moral force kekuatan rohania jadi apabila ada kerja barang yang api insyaallah urusan langit dan urusan bumi ini dapat selesai para tokoh-tokoh agama seharusnya senantiasa memberikan jiwa optimisme kepada rakyatnya kepada umatnya di dalam khutbah-khutbahnya di dalam ceramah-ceramahnya bagaimana dibangkitkan jiwa optimisme ini dengan keimanannya diperteguh diperkuat dengan memperkuatkan iman dan imun dengan diperkuatnya iman maka imun pasti akan juga kuat nah ini yang terjadi tidak banyak sekali para penceramah-penceramah contoh soal umamanya ada di dalam video yang beredar masih bergrumun di saat solat jumat ataupun yang lainnya dibubarkan oleh polisi-polisinya diusir lah ini kan kita sangat melus dadah mari kita perkuat iman kita tapi juga gunakan nalar ini bukan isu bukan bisik-bisik tetangga bahwasannya covid ini ada nah ini banyak sekali yang mengsimpang siurkan bahkan tugas daripada tokoh agama sebagai spiritualitas bukannya mendukung pemerintah yang ada justru banyak diantara mereka membalikkan fakta ataupun membuat bentuk narasi yang berbalik contoh soal dengan adanya PSBB ini tempat-tempat ibadah ditutup seharusnya para tokoh-tokoh agama ini memberikan pencerahan kenapa tempat ibadah ditutup supaya umatnya tenang sebab masjid ini ataupun tempat ibadah yang lainnya tempat bergumulnya orang dalam satu ruangan dan tidak semuanya para jamaah itu taat prokes ada yang taat 90% yang tidak taat 10 atau 1% saja bisa menularkan kepada yang 90% ini seharusnya tokoh agama ini memberikan pencerahan semacam ini dan perlu disampaikan bahwa saat ini COVID-19 sedang mengganas-ganasnya sehingga pemerintah mengambil suatu bentuk kebijakan yang memang berat buat kita mau beribadah tempat ibannya dan ditutup tapi semuanya ini demi kemaslahan kesehatan kita semuanya ini seharusnya yang disampaikan oleh para tokoh agama bukan malah sebaliknya pemerintah kapir pemerintah dolem tempat ibadah dibuka tempat ibadah ditutup pasar dibuka nah ini memberikan nalar bukan pencerama yang mencerahkan tetapi pencerama yang membuat kebingungan bahkan kesesatan kepada umat sehingga yang timbul apa tidak percayanya rakyat kepada pemerintah pelan serta tokoh agama ini sangat penting karena kita hidup di negeri Indonesia bukan di negeri barat nilai nilai spiritualitas nilai nilai kesopan santunan nilai ketak jiman ataupun kehormatan seorang murid kepada guru ketak jiman atau penghormatan jamaat dengan apa pemimpin agamanya itu sangat kuat disini sebenarnya para tokoh agama memiliki peran serta yang sangat di dalam khutbah khutbahnya senantiasa keluar rumah jangan lupa pakai masker kalau tidak penting jangan keluar rumah bagaimana Pak Pendeta bagaimana Bante bagaimana Biksu bagaimana Pedanda bagaimana Yai kalau kita tidak keluar rumah apa yang kita makan ini permasalahan kita bersama nah ini bagaimana tugas para tokoh agama menyampaikan kepada jamaatnya ayo dalam kondisi sulit semacam ini mudah-mudahan jangan kita perbanyak sodakoh yang punya kelebihan mari berbagi kepada jamaatnya yang miskin ini seharusnya yang disampaikan oleh tokoh agama bukan sebaliknya pemerintah dolem orang tidak boleh keluar rumah apa yang dimakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya apabila kita semuanya tahu hak dan kewajipan diri kita ini sebagai apa sebagai rakyat tugas rakyat apa mematuhi aturan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah bagaimana dalam hidup ini kita bisa mengerti hak dan kewajipan kita kalau kita mau jadi pemimpin harus siap dipimpin jangan kita saat ini jadi rakyat melawan pemimpin ini orang hidup yang tidak tahu aturan hidup ini ada waktunya ada masanya begitu juga partai politik yang ada di saat pandemi semacam ini jangan bergenit-genit teriah dengan mengeluarkan statement yang menimbulkan kegaduhan seakan-akan dirinya paling hebat dalam hidup ini akan indah apabila kita tahu diri kita dan apa fungsi kita saat ini yang berkuasa adalah Presiden Jokowi bagaimana yang lainnya ini sebagai rakyat kalau mau kita jadi pemimpin handal mau memimpin dia harus siap dipimpin lah kita sebagai rakyat pemerintah mengeluarkan suatu bentuk aturan pemerintah ini ada timnya ada tim kesehatan ada tim keamanan ada tim sosial ada tim politik ada tim intelijen semuanya itu dipertimbangkan sehingga memutuskan suatu bentuk keputusan yang seperti saat ini PPKM ini ada timnya lah kita sebagai rakyat terlebih-lebih tokoh agama bagaimana mensukseskan daripada program pemerintah ini bukan justru mengambil celah dan lain sebagainya disalahkan kepada jamaatnya ini 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 adalah kerjaan orang komunis untuk mengukur daripada kekuatan umat islam dengan PPKM ini sejauh mana memberontaknya ini penyesatan yang sangat dan itu disampaikan oleh orang yang mengakui ustad muallaf itu dan saya heran juga kenapa sampai detik ini pihak kepolisian atau aparat kebenagak hukum tidak menghukum tidak menangkap orang-orang yang bikin provokasi di tengah pandemi yang semacam ini kalau ada seorang dokter memprovokasi ya ditangkap tapi kenapa YW tidak kalau ini tidak ditangkap maka akan menjolar kepada yang lainnya dan miris lagi saat ini ada beberapa penolakan dari rakyat contoh soal di Madura apatnya di daerah pasar sapi ya di salah satu desa di Sumanep itu saat ditutup pasar untuk PPKM dilawan oleh rakyat begitu juga di Cerebon dan ada beberapa tempat yang lainnya kita semuanya di sini mengelus dada nah di sini perlu peran serta dan pentingnya para tokoh agama memberikan pencerahan kepada para umatnya di dalam agama cinta ini sengaja kita himpun kita wujudkan bineka tunggal ika bahwa permasalahan bangsa ini meskipun ada pada umat Islam contohnya meskipun ada yang di Papua umat Kristen atau Katolik contohnya itu adalah permasalahan kita semua sesama anak bangsa tidak melihat agamanya apa karena Indonesia ini adalah rumah kita bersama kalau ada suatu bentuk kekurangan ataupun hal yang lainnya mari kita gotong royong sesama anak bangsa lepaskan baju agama kita lepaskan baju politik kita sehingga dengan kebersamaan kita yakin dan optimis permasalahan bangsa yang pelik saat ini yaitu mengganasnya pandemi COVID-19 di Indonesia ini pasti 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 bakal bisa kita lawan pasti 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 bisa berlalu dari bumi pertiwi NKRI ini semoga dengan keoptimisan kita semuanya kita takut kita sampaikan nilai-nilai optimis kepada jamaah umat kita semuanya bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan yang maesah jangan pernah bimbang tapi kecintaan apa keberanian kita keteguhan kita di dalam melawan suatu bentuk permasalahan itu separuh daripada obat sekali lagi dengan webinar ini mari kita berikan pesan-pesan moral yang positif timbulkan suatu bentuk semangat dan optimisme kepada umat kita masing-masing dengan optimis kita bisa gotong royong dengan optimis kita bisa bangkit bersama dengan pemerintah melawan COVID-19 ini demikian dari kami salam sehat mari nanti di dalam doa masing-masing agama kita angkat hati dan pikiran kita kita satukan kepada Tuhan yang kita yakini agar Tuhan mendengar doa kita agar Tuhan menjawab doa kita sehingga pandemi di Indonesia dapat segera berlalu dan kita doakan pemerintah kita Bapak Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf Amin para menteri-menterinya Bapak Gubernur Bapak Wali Kota dan semua yang ditugasi menjabat di Indonesia ini diberikan kerjasama yang kompak sehingga dapat menyelesaikan COVID-19 ini dengan segera demikian dari kami inilah sebagai pengantar kurang lebihnya mohon maaf mari kami minta kepada semua peserta jangan tinggalkan tempat ini sampai akhir acara ini tidak ada tanya-jawab hanya pesan moral lalu doa atau doa dulu lalu pesan moral dari masing-masing agama semoga semua aura daripada agama-agama yang ada di Indonesia ini apabila semuanya berdoa dapat mengalahkan virus COVID-19 terima kasih dari kami salam agama cinta salam sehat mari bersama perketat prokas salam bineka tunggal ika sumas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum teman semua sahabat-sahabat semua yang menonton live streaming di FBS seksion agama cinta bisa isi link yang telah kami kirim di kolom chat komentar dan acara dan acara ini direkam dan nantinya akan di upload di youtube kita yaitu di channel agama cinta official jangan lupa untuk nantinya klik like share dan juga subscribe channel agama cinta untuk acara selanjutnya akan dimoderatory oleh sahabat kita dari Papua yang jauh oh iya sebelum itu kita foto bersama dulu boleh untuk para peserta untuk diaktifkan videonya khususnya posisi info nya seperti ini ya asal supaya bagus kalau seperti ini nanti lonjong ke atas seperti itu seperti ini landscape monggo para peserta yang hadir saat ini ada 75 videonya gimana Gus ininya begini agama cinta gimana salam sehat salam sehat gimana ya gini kali ya bareng-bareng ya agama cinta salam Pancasila iya salam Pancasila di samping gimana salam cinta gini gini boleh terserah boleh gini boleh gini kalau masih muda Gus kan masih muda makanya begini kalau yang berumur dan malu kita seperti ini kayak gitu boleh untuk diaktifkan videonya oke Pak Supratman begini Pak ya kalau muda begini Pak jangan lupa oke boleh nanti senyumnya jangan lupa satu dua oke selanjutnya jangan lupa jangan kelapaknya tertutup wajah ya iya disininya nih di sebelah ini ya disamping aja sama dengan kita lagi dada gitu iya betul atau enggak biar gampang kayak gini lah masih muda semua lah disini pokoknya mau pamer kopi boleh pamer kopi pamer yang lain boleh silahkan diaktifkan videonya Pak Ungkih Dayat nah senyumnya Pak wah mantap jempolnya siap satu dua tiga oke itu slide selanjutnya Pak sebenarnya Bu Luzi Frantino boleh Bu senyumnya Bu Pak Mohardi nggak aktif videonya yuk yang belum aktif diaktifkan videonya siap seperti ini boleh satu dua tiga oke terakhir terakhir boleh senyum senyum Papsoden satu dua tiga oke udah semuanya sekali lagi jangan lupa untuk para peserta untuk isi link absensi yang telah kami kirim di kolom chat zoom dan juga kolom komentar facebook sekjen agama cinta terus selanjutnya acara akan dimoderatory oleh sahabat kita yaitu sahabat Mehdi Frans Paulus yang jauh di mata tapi dekat di hati munggu pada Pak Mehdi kami persilahkan selamat menikmati